Intro Selamat suri Sobat Berdiler Pada suri hari ini kita akan sharing ya Mengenai Sub Innova Yakni Sub Innova 2 Buatan Jepang Kita akan bincang-bincang mengenai kelebihan dan kelemahan dari Sub Innova 2 ini Kita mulai dari kekurangannya Kekurangannya ini chamber Terbuat dari ABS Bukan aluminium Sehingga gampang pecah Jadi saya sudah dua kali tetap menggunakan ABS Tapi gampang pecah Sehingga saya ganti dengan yang Dural Yakni merk L8 Dan juga Visir depan Ini juga dari ABS Tanpa peredam Seperti ini bentuknya Jadi saya Bunkar Bukan saya ganti dengan yang Dural juga Sehingga bisa di Apa Diberikan Peredam Ini Itu salah satu kekurangannya ya Kemudian kelebihannya Ini Akurasinya bagus Tapi kemarin juga sempat Ngacak Saya cari apa penyebabnya Kemungkinan adalah getar Jadi ketika Ditembakkan itu Laras bergetar Karena ini Ada serombong ABS juga Sehingga saya Link disini Sehingga melekat pada Tabung Sehingga tidak bergetar Ketika melakukan shoot Syukur Sekarang sudah Tidak ngacak Akurasinya bagus ya Nanti kita akan Tes Dan mencaksikan bersama-sama Kelebihan yang kedua Ini Ringan Ringan sekali Jadi Cocok untuk berburu Karena ringan Yang kedua Larasnya pendek Jadi Dengan laras pendek Kita lebih mudah Untuk Belusukan Jadi Keluar Masuk hutan itu Tidak mudah terbentur oleh Dedaunan Atau Pohon Ini Kegunaannya Laras pendek Tetapi Juga Jampak F Apa Negatifnya Jangkauan Menjadi Lebih Pendek Juga Ini Akurasinya Hanya sekitar 30 Sampai 40 Meter Karena Larasnya pendek Tidak sampai Jauh Tidak seperti Sub Innova Yang laras panjang Atau Sub Laras Panjang Mari kita Saksikan Saya akan Keluar Untuk Melakukan Tes Akurasi Terima kasih Sampai jumpa 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 Hai demikianlah hasil dari tes akurasi empat kali sub semuanya hit oleh sub Innova2 ini semoga keterangan ini bincang-bincang ini ada manfaatnya untuk sobat bediler sesama pengkobi senapan saya bukan reseller mari kita saling berbagi karena pengalaman yang saya punya tentunya berbeda dengan pengalaman sobat bediler jadi masing-masing berbeda sesuai dengan pengalaman masing-masing Hai walaupun sedikit saya berusaha untuk berbagi dan ini bukan yang terbaik karena hanya dari pengalaman pribadi saja salam satu laras jangan lupa subscribe Terima kasih terima kasih